Intro Well, well, welcome back Halo, Sobat Kotak Masalah Selamat datang dan selamat berjumpa kembali Di video kali ini saya akan membahas Atau saya akan menampilkan bagaimana cara menghukum Atau menghajar atau menjebak Gajah yang suka mempin kuda Di sini saya ada 5 jebakan Atau di sini saya ada 5 cara untuk menghukum gajah yang sering mempin kuda Baik langsung kita ke cara pertama Di sini putih memulai permainan pion naik ke E4 Hitam pion E5 balas kuda ke F3 Tentu di sini mengincar pion Dan dibalas kuda naik ke F6 Sama-sama mengincar pion pusat Setelah di sini kuda pukul pion Maka teman-teman silahkan tawarkan kuda ke C6 Dan setelah kuda pukul kuda Pion pukul kuda Tentu di sini pion pusat putih sedang diancam oleh kuda Maka di sini pion akan naik Ke E2 Dan sekak mat gajah ke G4 Kembali kita di posisi ini Bagaimana sobat kotak masalah Setelah di sini kuda pukul pion Dan gajah tidak pukul menteri Melainkan pion pukul kuda Maka di sini gerakan gajah memukul pion sekak Dan tentu di sini bila raja pukul gajah Maka jelas menteri pukul menteri Jadi di sini raja akan bergeser naik ke E2 Dan silahkan naikkan gajah Sekak setel Tentu di sini tidak ada langkah Kecuali dengan makan gajah Dan silahkan pukul menteri Baik sobat kotak masalah Bagaimana di sini bila pion tidak pukul kuda Dan jalan lain dengan gajah di sini Kembali menyerang gajah Silahkan pukul gajah dengan gajah Dan di sini setelah pion pukul gajah Silahkan jawab dengan menteri naik ke H4 Tentu sekak Di sini langkah satu-satunya raja adalah ke E2 Kecuali pion menutup sekak Silahkan pukul pion dengan kuda Ancaman diskaper sekak oleh kuda Bila di sini pion pukul kuda Maka tentu jelas di sini makan benteng Atau bagaimana bila di sini raja putih naik ke E2 Jelas di sini sekak mat menteri ke F2 Baik sobat kotak masalah Kita kembali di posisi ini Di sini setelah kuda pukul pion Dan kita ke pilihan terakhir dari putih Dengan menteri memblok atau naik ke E2 Silahkan di sini teman-teman pukul gajah dengan menteri Dan di sini setelah menteri pukul kuda Tentunya sekak Di sini kita tidak boleh menutup dengan gajah Silahkan langkahkan raja ke D8 Tentu di sini ancaman sekak seter benteng ke E8 Pastinya di sini gajah akan naik ke E2 Dan rencana putih diteruskan rokade pendek Jika teman-teman di sini terburu-buru untuk melakukan seter benteng ke E8 Maka itu langkah yang sangat jelek Di sini kita serak terlebih dahulu menteri ke C1 Tentu di sini raja harus ditutup dengan gajah ke D1 Dan di sini maka menteri putih akan hilang Setelah benteng menyerang menteri dan raja ke E8 Baik sobat kotak masalah Kita lanjut ke jebakan yang kedua Pemainan dimulai dengan pion D4 Hitam pion D5 Dibalas dengan pion E4 Blackmar dimer gambit Hitam pukul pion Lanjut dengan pion naik ke E3 Blackmar dimergedul gambit Di sini setelah pion pukul pion Maka kuda pukul pion Hitam lanjut kuda naik ke F6 Dan silahkan naikkan gajah ke C4 Tentu di sini hitam akan mempin kuda ke G4 Maka silahkan naikkan kuda ke E5 Tentu di sini menyerang gajah dua kali Bila gajah di sini pukul menteri Maka jelas kagmat gajah pukul pion Jadi langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini Gajah mundur ke E6 Mengadu gajah Dan silahkan terima tawaran hitam Pukul gajah Dan setelah di sini pion pukul gajah Silahkan naikkan kuda ke C3 Bila hitam di sini Mau mengadu kuda Silahkan teman-teman naikkan menteri ke E2 Tentu jelas Menambah support kepada kuda Dan kuda pukul kuda Pion pukul kuda Dan menyerang kuda Kuda di sini akan bergerak ke D5 Tentu di sini harapan dari hitam Dengan kuda pukul kuda Dan dilanjutkan dengan pion pukul kuda Maka struktur pion akan kembali baik Dari hitam Teman-teman di sini Tidak boleh memukul kuda Dengan kuda melangkah ke E4 Di sini menteri naik ke D7 Tentu rencana rokade sayap menteri Silahkan teman-teman rokade terlebih dahulu Dan setelah dilanjut dengan hitam rokade Naikkan kuda teman-teman ke G5 Tentu di sini ancaman Penggarkuan kepada benteng Bila di sini menteri melindungi Atau mengontrol petak F7 Maka silahkan pul pion dengan kuda Tentunya di sini menyerang benteng Benteng naik ke D7 Silahkan teman-teman Pion serang kuda ke C4 Setelah di sini kuda mundur ke B6 Silahkan serang lagi kuda dengan pion Tentu jelas kuda akan kembali Ke D5 Silahkan naikkan lagi Pion ke C6 Tentu menteror benteng Setelah di sini pion pukul pion Maka jelas sekak Dan raja bisa bergerak Ke B8 Dan tentu di sini menteri akan pukul pion Dan tentu di sini putih pukul posisi Baik kita lanjut ke jebakan ketiga Putih mengawali langkah dengan ke D4 Balas pion E5 Englan Gambit Dan di sini Englan Gambit diterima Pion pukul pion Lagi kita tawarkan di sini Gambit Pion naik ke F6 Englan Solar Gambit Dan lagi putih terima Gambit Silahkan pukul pion dengan kuda Putih kuda naik ke F3 Dan silahkan naikkan gajah ke C5 Dan setelah di sini Gajah mempin kuda ke G5 Ya ini posisi Berip-berip Black Dimmer Gambit Coba kan yang kedua tadi Silahkan naikkan kuda ke E4 Tentu jelas menyerang gajah 2 kali Di sini bila gajah pukul menteri Maka jelas sekak mat gajah pukul pion Kembali di posisi ini Jadi di sini setelah kuda ke E4 Menyerang gajah 2 kali Tentu di sini langkah terbaik putih Mundur gajah ke E3 Dan setelah di sini Gajah pukul gajah Dibalas pion pukul gajah Dan apa yang harus kita lakukan di sini Ya sebelum kita lanjut Teman-teman silahkan subscribe channel ini Untuk terus mendukung Dan tentunya Sebagai bahan semangat Untuk saya berkarya Ya Baik teman-teman Kita lanjut Di sini langkah yang sangat sederhana Menteri tentu mengawal kuda Naik ke E7 Dan di sini Bila kuda mengusir kuda Atau menyerang kuda dengan kuda Maka silahkan naikkan pion Ke D5 Dan kuda pukul kuda Pion pukul kuda Tentu jelas di sini Pion menyerang kuda Dan kuda akan bergerak Naik ke D4 Silahkan lakukan rokade pendek Balas di sini Putih Naik ke D2 Persiapan Raja rokade Sayap menteri Geserkan menteri Ke F7 Tentu ancaman Sekap Ke F2 Dan setelah di sini Raja rokade Silahkan pukul pion Dengan menteri Di posisi ini Tentu masih seimbang Tapi lihat di sini Ancaman Untuk Raja putih Dengan Pertahanan yang sudah terbuka Di sayap menteri Baik Sobat kotak Masalah Kita lanjutkan Kejebakan yang keempat Di sini ada Pertahanan Sekandinapian Diwali dengan Putih pion Naik E4 Hitam pion D5 Pion pukul pion Dan menteri Pukul pion Kuda di sini Menyerang Ke C3 Menteri mundur Dan lanjut Kuda Ke F3 Timbalas hitam Kuda Ke F6 Dan putih lanjut Gajah ke C4 Tentu hitam di sini Gajah Mempin kuda Dan silahkan Lanjutkan gerakan Seperti tadi Dengan kuda Menyerang gajah Dua kali Di sini Bila memukul Menteri Maka Srahmat Oke Sobat kotak Masalah Kita kejebakan Yang terakhir Kejebakan Yang kelima Di sini Saya akan Memainkan Budapest Gambit Putih Mengawali permainan Pion Ke C4 Dibalas kuda F6 Pion Naik Ke C4 Baru di sini Kita tawarkan Pion Ke E5 Budapest Gambit Bila di sini Bila di sini Menolak Gambit Dengan Naik Ke D5 Silahkan Naikkan Gajah Ke C6 Dan tentu Di sini Setelah Gajah Mempin kuda Silahkan Naikkan Kuda Teman-teman Ke E4 Dan di sini Jelas Menyerang Gajah Dua kali Bila di sini Lagi-lagi Putih Tidak sadar Dengan ancaman Skakmat Gajah Pukul Pion Dengan Gajah Memukul Menteri Maka Jelas Skakmat Gajah Pukul Pion Baik Teman-teman Kembali Kepada Posisi Ini Di sini Langkah Terbaik Adalah Putih Gajah Mundur Ke E3 Jelas Di sini Mengadu Gajah Ya Setelah Di sini Gajah Pukul Gajah Maka Pion Pukul Gajah Tentu Jelas Struktur Pion Putih Di Pailai Rusak Karena Terjadi Double Pion Dan Silahkan Skak Menteri Ke H4 Dan Jelas Di sini Raja Tidak Bisa Bergerak Kecuali Ditutup Dengan Pion Dan Di sini Silahkan Pukul Pion Dengan Kuda Bila Di sini Pion Pukul Kuda Maka Silahkan Pukul Benteng Bila Di sini Putih Melindungi Benteng Ya Langkah Konyol Dengan Gajah Naik Ke G2 Tentu Di sini Skakmat Dalam Dua Langkah Dimulai Dengan Kuda Mundur Ke E4 Tentu Di sini Raja Tidak Ada Pilihan Langkah Selain Ke F1 Dan Di sini Tentu Menteri Skakmat Ke F2 Jadi 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 itulah Teman-teman 5 Jebakan Untuk Menghukum Atau Menghajar Gajah Yang Suka Mempaku Kuda Agar Tentunya Tidak Melakukan Lagi Ya Supaya Kapok Ya Teman-teman Semoga Video ini Menambah Bawasan Satur Teman-teman Dan Bila Ada Kekurangan Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Kiranya Bisa Dimaafkan Dan Silahkan Terus Dukung Channel Ini Dengan Cara Di Subscribe Like Comment Bagikan Dan Silahkan Nyalakan Loncengnya Agar Update Video Terbaru Dari Kotak Masalah Dan Yang Terakhir Salam Untuk Teman-teman Semua Para Pencinta Catur Terima Kasih